Shalom keluarga damai, puji syukur kepada Tuhan jika kita masih dipelihara Tuhan hingga pagi ini, sehingga kita bisa memulai hari baru dengan merenungkan firman Tuhan lewat sapaan damai sejahtera pagi ini. Sebelumnya, marilah kita buka di dalam doa. Tuhan kami mengucap syukur atas kasih karuniamu sampai saat ini. Kami memohon hikmat dan tuntunanmu untuk merenungkan firmanmu sebagai dasar menjalani kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang mendasari samas pagi ini diambil dari Efesos 4 ayat 17 hingga Efesos 5 ayat 1. Yang berbunyi demikian. Manusia Baru Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikean, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Dari bacaan firman Tuhan yang kita dengarkan lewat Alkitab Suara tadi, Kita bisa belajar bahwa Allah meminta kita untuk menjadi manusia baru dengan meninggalkan manusia lama. Untuk itu, kita harus memahami dan bisa membedakan Sifat-sifat dan sikap hidup antara manusia baru dan manusia lama. Di dalam Efesos 4 ayat 20-21 tertulis, Dasar mengapa kita bisa menjadi manusia baru, Yaitu, Tetapi kamu bukan demikian. Artinya, kita bukan manusia lama lagi. Kamu yang sebagai manusia baru, Hidup karena telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jika kita melihat mendasarkan pada firman Tuhan yang kita baca tadi, Kita bisa mengetahui beberapa ciri manusia baru, Seperti yang tertulis dalam Efesos 4 ayat 17-32, Antara lain, Manusia baru yang tidak hidup lagi sama seperti manusia lama, Yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia baru yang dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sedangkan beberapa sifat-sifat dan hidup manusia lama adalah, Manusia lama yang hidup dengan pikirannya yang sia-sia, Pengertiannya yang gelap, Jauh dari hidup, Persekutuan dengan Allah. Kebodohan dan Kedegilan hati. Manusia lama yang memiliki perasaan yang telah tumbul, Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Manusia lama adalah orang yang memenuhi, Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Selain janji Allah untuk kita bisa menjadi manusia baru, Tentunya ada tuntutan yang harus kita ikuti, Agar kita diperbaharui dan berubah dari manusia lama kita, Untuk menjadi manusia baru. Antara lain kita harus membuang dusta dan berkatalah hal yang benar. Jangan mencuri lagi, Tetapi baiklah kita bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, Hendaklah dibuang dari antara kamu, Demikian pula segala kejahatan. Dan tentunya hendaklah kamu ramah, Seorang terhadap yang lain, Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Apabila kita bisa menuruti tuntutan Allah, Untuk menjadi manusia baru yang memiliki sifat dan karakter seperti yang diminta Allah, Tentunya hal itu akan membawa kebaikan dan berkat bagi sesama, Seperti membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, Supaya mereka mendengar dan beroleh kasih karunia. Dimana dimampukan mengampuni sesama, Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Warga damai yang dikasih Tuhan, Marilah kita merenungkan makna firman Tuhan di atas, Tentang diperbaharui dari manusia lama menjadi manusia baru. Setelah kita memahami makna manusia baru, Beserta tuntutan Allah dan pengaruhnya bagi sesama kita, Ada hal yang menarik bisa kita bahas mengenai kata diperbaharui. Kata diperbaharui memiliki beberapa makna, Yaitu diubah menjadi baru. Jelas terlihat perbedaan yang nyata antara arti manusia baru dan manusia lama, Dalam bacaan firman Tuhan di atas. Juga tersirat bahwa manusia baru tidak sama lagi dengan manusia lama. Setiap sikap hidup yang ada pada manusia lama harus ditinggalkan dan dihilangkan. Bukan hanya dikurangi atau sekedar diperbaiki. Sikap hidup manusia lama harus digantikan secara total dengan sikap hidup manusia baru. Di sini terlihat bahwa Allah meminta kita untuk berubah dan berbalik secara drastis atau radikal 180 derajat dari sikap hidup yang lama. Harus jelas nampak bahwa sikap hidup manusia lama tidak dilakukan lagi sama sekali. Bukan sekedar dikurangi. Manusia baru harus terlihat jelas berbeda dibandingkan dengan manusia lama. Allah jelas meminta kita untuk menjadi manusia baru yang mutlak berubah dan berbeda. Bukan hanya sekedar manusia lama yang lebih baik daripada manusia lama lainnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya menjadi manusia baru merupakan anugerah yang sangat besar dan berarti bagi hidup kita. Itu semua bisa kita dapat karena kita telah belajar mengenal Kristus. Telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi seharusnya kita bangga dan suka cita pada peran baru kita sebagai manusia baru ini. Jika kita menyadari betapa berharganya memiliki peran sebagai manusia baru, Tentunya semua tuntutan dan perintah Allah untuk meninggalkan sikap hidup manusia lama akan dengan senang hati kita jalankan. Sehingga kita bisa dengan sempurna menjalankan peran baru kita sebagai manusia baru. Selain itu, sikap hidup manusia baru juga akan membawa kebaikan dan berkat bagi sesama, diantaranya melalui membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, supaya mereka yang mendengarkan perkataan baik kita boleh berulih kasih karunia dan kita dimampukan untuk mengampuni sesama kita. Karena karenanya, saudara-saudara, marilah kita hidup menaati perintah Tuhan untuk hidup diperbaharui menjadi manusia baru, agar anugerah terbesar dari Tuhan menjadi milik kita dan bisa membawa kebaikan dan berkat bagi sesama manusia baru lainnya. Dan terlebih penting adalah kita bisa membawa manusia lama lainnya untuk mau diperbaharui menjadi manusia baru seperti sikap hidup yang kita tunjukkan. Jika kita bersama setiap anggota manusia baru lainnya, Giat menunjukkan sikap hidup seperti yang dimaui Allah, maka akan lebih banyak terjadi pembaharuan manusia lama menjadi manusia baru dari sesama kita di dunia ini. Marilah kita berdoa. Tuhan ajari kami bersungguh-sungguh menjalankan perintahmu menjadi manusia baru dengan sikap hidup yang benar-benar berbeda dan meninggalkan sikap hidup manusia lama. Pakailah kami untuk memancarkan kebaikan dan berkat bagi orang lain sehingga bisa membawa lebih banyak orang untuk mau diperbaharui menjadi manusia baru yang mendengar tentang engkau dan menerima pengajaran menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian.